Oke guys balik lagi bersama David di channel dokter.my hari ini kita juga sudah dapat kiriman paketnya ya ini dari Mas Maruardinata itu Mas Maruardinata di Tanggerang ya gitu jadi kemarin ini Mas Maruardinata ada konteks saya Mas Maruardinata ini ada kesulitan gitu jadi dia ada klaim asuransi untuk anaknya menggunakan asuransi kantor dan asuransi prudensial jadi kita menggunakan apa ya klaim double klaim gitu ya kalau kita sih biasa sebutnya koordinasi manfaat gitu jadi pertama menggunakan klaim kantor dulu kemudian baru menggunakan prudensial selisihnya yang tidak dibayar oleh kantor nah Mas Maruardinata ini ada kesulitan karena pertama injennya tidak aktif gitu jadi bingung dokumen apa yang harus disiapkan sehingga dia ada beliau ada telepon saya minta bantuan nah akhirnya saya membantu Mas Maruardinata untuk mempersiapkan dokumen apa saja gitu lah dokumennya sudah siap jadi Mas Maruardinata itu kirim dokumennya ke dokumen saya gitu dengan dan saya akan membantu Mas Maruardinata untuk mensubmit ke prudensial dokumen-dokumen ini gitu jadi ini dokumennya baru sampai gitu ya ini baru sampai dokumennya jadi kita mau buka kita mau cek dokumennya sudah lengkap atau tidak gitu kalau belum lengkap nanti kita telepon ke Mas Maruardinata ya gitu jadi udah langsung kita buka ya ini setelah kita lihat disini ini ini ada eh ini ada bond ya dari total tagihan gitu terus ini juga udah ada surat keterangan dokter tentunya surat keterangan dokternya sudah ada cap ya cap dari rumah sakitnya dan cap dokter gitu ini penting banget jadi ini sudah kemudian ini juga untuk dokumen-dokumen klaim sudah di tanda tangan ya oleh Mas Maruardinata sudah di tanda tangan ini karena yang sakit itu adalah anaknya jadi yang tanda tangan adalah pemegang polis gitu anaknya ini masih di dibawa usia 17 tahun ya gitu terus ini juga adalah surat kuasa pemberian rekam medis jadi surat kuasa ini bertujuan jika rupa prudensial ingin minta rekam medis ke pihak rumah sakitnya maka Mas Maruardinata ini setuju gitu ini perlu ditanda tangan juga oke ini wah lengkap banget ya ada akte nikah tidak tidak dipakai si akte nikah ini KTP KTP yang saat ini anaknya dan KTP Mas Maruardinata oke dulu ini adalah buku rekening oke ini buku rekening juga jadi nanti uang klaimnya akan ditransfer ke sini gitu ya ke rekening ini namanya enggak ada ya Oh ada nih oke kartu keluarga tidak perlu oke nah ini yang penting jadi ini adalah yang saya sebut dengan surat koordinasi manfaat gitu jadi Mas Maruardinata pertama klaim memakai adhira insurance ya kan total tagihan itu sebesar 11 juta dibayarkan oleh adhira sebesar 4 juta jadi ada selisih nah selisihnya ini mau di klaim ke prudensial nah untuk melakukan klaim itu dibutuhkan surat koordinasi manfaat ini oke dan surat koordinasi manfaat ini harus dikeluarkan oleh pihak asumansi pertama gitu dalam hal ini adalah adhira ya ini udah ada tanda tangan dan ada capnya kemudian lagi ya oke ini adalah laporannya sama juga dipakai kuitansi pembayaran kelebihan ya dari Mas Maruardinata tadi oke surat tagihan oke ah ini ini adalah rincian rincian total total biaya ya gitu ini juga dipakai Jadi sudah lengkap sih Sudah bisa langsung di-submit ya Untuk teman-teman yang berada di luar daerah Jangan khawatir Teman-teman bisa tetap telepon ke saya Untuk minta bantuan klaim Nanti saya akan bantu teman-teman Tentu saja Menyiapkan dokumen klaim apa saja Kemudian teman-teman bisa kirim Seperti Mas Marwarinata ini Bisa kirim ke tempat saya Nanti dokumennya pasti saya akan serahkan ke Prudensial Dan untuk unboxing klaim Atau buka dokumen klaim Untuk teman-teman yang di luar Di luar Jakarta Jadi jangan lupa subscribe Follow terus channel kami Sampai berjumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.